Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari mahasiswa Sosiologi UNESA akan memaparkan tentang Merdeka Belajar Jadi ini untuk pemenuhan tugas kajian perangkat pembelajaran Sosiologi Nah sebelumnya, kami akan menerangkan nih, apa itu Merdeka Belajar? Dimulai dari kurikulumnya ya Merdeka Belajar sendiri dicanangkan oleh Pemendikbud pada tahun 2019 Yang mana masih disesuaikan karena ada 4 kebijakan yang ditetapkan oleh Pementerian Yang pertama adalah mengenai USBN USBN ini tetap disesuaikan dengan sekolah-sekolah bagaimana kebijakannya mereka yang mengatur sendiri Lalu yang kedua adalah penggantian UN UN itu sering diibarankan selalu memberatkan siswanya Sebagai beban pikiran, beban stres Inginnya tuh pasti nilai UNnya tinggi gitu Jadi nilai UN itu sebagai patokan prestasi, ya keberhasilan Jadinya itu tidak relevan dengan keadaan yang ada sekarang ini Akhirnya diciptakanlah sistem zonasi yang termasuk bagian dari Merdeka Belajar Lalu UN ini diganti menjadi 2 tahap Yang pertama itu assessment kompetensi Tergantung dengan sekolah Lalu yang kedua adalah survei karakter Survei karakter ini dilakukan di tengah jenjang Diharapkan bisa mengerti dan memahami kebutuhan siswa di sekolah-sekolah Dan survei karakter dilakukan di tengah jenjang ini Dibunakan untuk supaya bisa memperbaiki karakter atau kebutuhan siswa Karena kalau di akhir jenjang akan sulit sekali diperbaiki Jadi guru itu juga survei karakter dilakukan di tengah jenjang Untuk memperbaiki karakter siswa yang terlambat jenjangnya Lalu apa diperkena atau bullying gitu Itu tidak teratasi Lalu di akhir jenjang akan terlambat Yang ketiga ada RPP RPP sendiri dilakukan untuk menyerdakan RPP yang lama Yang di 2013 itu Yang awalnya ada 13 RPP dengan runtuhkan waktu tertentu Dan harus rinci Sekarang itu boleh matikan Dan yang terakhir keempat adalah Donasi Donasi seperti yang sudah dijelaskan di poin kecil tadi Yaitu tujuannya agar semua sekolah itu sama rata Tidak ada label sekolah favorit atau tidak favorit Jadi semua siswa diberikan kesempatan untuk bersekolah di jarak yang terdekat Seperti itu untuk memudahkan pembelajaran dan juga pemeran Nah hari ini Kita akan mewajari Seorang wakil kepala sekolah Di bidang guru guru Bu Ahwaita Asim Tuba Taman Jadi beliau adalah Wakil kepala sekolah yang bernama Bu Ahmaroh Bu Ahmaroh Ya Oke Let's go Check it out Terima kasih 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 Dan itupun 1 kelas itu kami bagi menjadi 2 kelas Jadi per kelasnya hanya maksimal 18 siswa per kelas otomatis ya kami wajibkan ke buruk-buruk semaksimal mungkin mungkin tadi yang dipakai yang mungkin nantinya sudah itu dalam kemudian sama FNC yang bisa kedua sebelum kami berani kita tangka kemarin itu tiga bulan sebelumnya kami sepenuhnya dari dengan sistem GC Google Classroom dan siswanya Zoom meeting ya kendalanya memang mesti ada di paket siswa pertama selain paket mungkin sinyal makanya dengan seperti itu sinyal itu maka yang dari guru wajib stemga di sekolah dengan fasilitas yang ada gurunya tetap masuk siswanya di rumah 100% dengan harapan supaya nanti semuanya berjalanan nah kedua setelah dengan evaluasi itu ada sinyal yang sulit paket data mungkin yang kurang biaya siswa ada bantuan dari kami satu siswa dapat paketan itu kalau dari kemendikut ya Bu ya Enggak ya Oh dari sekolah sudah habis paketnya hari sekolah biaya pakai dari bos mungkin ya jadi persisnya dapat tempat ini memberikan pengenangkutan untuk merupakan pengajarannya pola pengajarannya matematisnya kan guru-guru itu dengan adanya merdeka belajar itu tidak monoton seperti dulu setelah tentunya sudah bebas mereka itu dengan metode yang ada bisa kemugasan apa-apa bisa lewat siswa itu sudah banyak berubah dari setiap-setiap yang lama kemungkinan sudah cenderung ke IT 75% lebih enak kurikula merdeka sebetulnya asal fasilitasnya kan itu juga butuh fasilitas sama anak-anak itu sama timurnya jadi praktis itu dan harus aktif juga selama pertama perkenalkan saya dulu ya saya wanita mahasiswa yang tertija di sosiologi Sebenarnya itu RPS-nya kan tentang kurikulum 2013, jadinya kan tidak up to date, makanya ganti Kampus Merdita seperti itu. Sebetulnya up to date, cuma karena kondisi COVID-19 akhirnya akan berubah di situ? Menurut Ibu, Kamus Merdita sendiri seperti apa? Ya, menurut kami ya, perangkat pendekat yang RPP-nya itu singkat pada jelas dan terarah di sebelumnya. Jadi kalau yang kurikulum 2013 yang dulu itu perangkatnya itu memang banyak, ada tujuan, ada edukator, harus jelas semuanya. Tapi sekarang di Mesa, jadi meskipun buat satu lembar, pokoknya itu sudah jelas tujuannya bagaimana dan bisa teraksona. Jadi meskipun satu lembar bisa. Saya bacanya dulu RPP-nya ada 13, tapi ada penyederhana saja juga. Seperti apa bicaranya? Ya, kemudian bisa diampil di sini ada. Jadi sudah buat gitu loh. Jadi hanya di situ tuh, hanya muncul ya KD-nya apa, tujuannya apa, terus rencana sama metodenya sudah tujuan. Jadi nggak sempat padak jelas. Lalu sekolah menerapkan kebijakan baru yang terkait kampus pendidik? Ya, kami sudah menerapkan. Dengan adanya yang setiap yang baru terlaksana, berselah setelah satu tahun tengah sana, ada penyederhana. Akhirnya kebijakan itu menjadi punggul mandiri. Tidak terlepas dari yang kita buat sebelumnya. Cuman akhirnya. Bukan dengan adanya punggul mandiri. Tidak 1% terlaksana itu. Jadi rencana-rencana tidak terlaksana 100%. Lagi pemerintah menunjukkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan anjuran sekolah juga diambil yang penting-penting aja yang sekiranya nanti itu tercapu pada hujan sekolah. Kemudian itu juga UKM untuk menuju ke SBN-BPN. KKN, yaitu di OTBK. OTBK yang merah pada SBN-BPN. Lalu mengenai penggantian USBN seperti yang lebih sama mungkin. Ada kompetensi asmen dan survei karakter. Nah, itu nantinya memang UN tidak ada. Mulai tahun kemarin UN tidak ada. Sudah diganti ke atas penutup itu. Nah, sekarang itu kami untuk mencapai program itu. siswa kelas 11 sudah ada AKM. Terus yang siswa jendela, perciapan sejendela sudah menjadi pengarah materi USBN. Untuk sepuluh jendela masih sebuah TBI. 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 Tdie. udah sampai nih jadi kita udah mau wawancar nanti di rumah maro lalu apa sih ringkasan pulangnya dari ruang Jakarta tadi yakni asesmen kulit-kulung minimen dilakukan pada tengah jam yakni kelas sebelah yang mana dilakukan untuk kesiapan ke jenjang selanjutnya yaitu perguruan tinggi enggak pun di tengah jenjang karena di akhir jenjang nanti atau di kelas dua penda akan lebih murid karena lebih mepet karena di mereka bekerja ini guru sangat berperan penting jadi guru diwajibkan untuk masuk ke sekolah setiap hari pada jam kerja agar jaringan guru tetap stabil supaya lebih supaya kelas kondisi sedangkan muridnya diberi tatap muka dua minggu dua dua kali dalam seminggu yang mana yang mana itu dilakukan secara gulilir nah guru waktu mereka belajar apalagi di era online seperti ini itu berperan sangat penting bagi pembelajaran di kelas mereka itu membangunkan siswa dan ada presensi secara online menggunakan Google Classroom jadi disitu ada rekam jejaknya mereka itu datang ke sekolah atau tidak atau siap untuk belajar atau tidak itu diketahui tadi udah dijelaskan kalau kelas 12 itu digunakan untuk persiapan SBMPTN yang dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain hari stay sosiologi channel selamat menikmati